Kerajaan Singosari adalah kerajaan pendahulu dari kerajaan Majapahit Kerajaan Singosari dibawah rajanya, Seri Raja Sakertanegara berhasil berjaya mengembangkan wilayah kekuasanya menjadi sangat luas dan dominan ke arah utara Semuanya itu diperoleh dengan cara mengalahkan kerajaan-kerajaan yang menjadi penguasanya Bahkan wilayah kekuasaannya meliputi juga wilayah Kalimantan, Kalimantan Utara atau Malaysia Vietnam, Kampuja, dan Laos yang merupakan wilayah terjauh kekuasaan kerajaan Tartar Mongolia Sehingga kerajaan Tartar merasa tercoreng wajahnya karena sebagian wilayah kekuasaannya dicaplok oleh Singosari Terlebih lagi karena utusannya yang dikirim untuk memberingatkan Singosari supaya tunduk kepada Tartar tanpa harus dihancurkan oleh tentaranya ternyata malah ditolak dan dipermalukan oleh Raja Singosari saat itu yaitu Seri Raja Sakertanegara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Hum Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat datang di channel Youtube Ben Ceto Sebelum kita lanjut pembahasannya Untuk Anda yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe Serta lonceng notifikasi di sebelahnya Serta klik tombol like Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh Gelar, tahun, maupun versi yang berbeda Untuk kritik dan saran Silahkan Anda tulis di kolom komentar Dan buat Anda yang ingin memberikan dukungan secara nyata di channel ini Silahkan berikan saweran ke saweria.co.com Ketika kerajaan Singosari mengerahkan kekuatannya di laut Untuk menghadapi datangnya serangan bangsa tartar Ternyata terjadi pengkhianatan Kerajaan Singosari diserang oleh tentara kerajaan gelang-gelang Atau Jaya Katwang Yang merupakan raja kecil bawahan Singosari Karena adanya sakit hati dan dendam yang tak berkesudahan Atas terjadinya perebutan kekuasaan dan pembunuhan-pembunuhan Sejak zaman Gen Aro Raja Kertan negara tewas dalam serangan tersebut Lalu Raden Wijaya meritis kembali kejayaan para leluhurnya Dengan cara mendirikan dan membangun kerajaan Majapahit Dengan caranya sendiri Para Dewa memberikan pencerahan dan kekuatan Kepada Raden Wijaya dan orang-orang yang setia kepadanya Selain berhasil menipu pasukan Mongol yang datang untuk menyerang Serta menunggangi pasukan Mongol untuk menyerang dan membunuh Raja Jaya Katwang Juga mengusir balik tentara Mongol ke negeri asalnya Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya Di bawah kepemimpinan Ratu Tribuan Natunggadewi Yang menerima wajib besar raja Yang dulu diterima oleh kakeknya Sri Rajasa Kertanegara Raja terakhir dari Singosari Bersama Gajah Mada Patihnya yang menerima wahyu kepangkatan Dan derajat yang sama besar dengan wahyu rajanya Pada saat penobatan Gajah Mada oleh Ratu Tribuan Natunggadewi Menjadi Patih Amanggubungi Majapahit Menggantikan Patih Arya Tadah Yang mengunturkan diri karena usia tua Sambil menggunus kerisnya tinggi ke atas Gajah Mada bersumpah Sira Gajah Mada Patih Amanggubumi Tanayun Amuktia Palapa Sira Gajah Mada Lamun Huhus Kalah Nusantara Isun Amukti Palapa Lamun Kalah Ringgurun, Ring Seran, Tanjung Pura Ring Haru, Ring Pahang, Dumpo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Isun Amukti Palapa Palapa adalah kebiasaan nyirih atau nginang Yang umum dilakukan oleh masyarakat Jawa Dalam kondisi santai ketika tidak sedang sibuk bekerja Nyirih atau nginang itu juga menjadi salah satu suguan Dalam acara pertemuan keluarga kerajaan Atau ketika raja sedang menerima tamu kenegaraan Dalam sumpah itu Palapa dimaksudkan sebagai simbol hidup santai atau mengasuh Sesudah wilayah Nusantara Bersatu Di bawah panci-panci kerajaan Majapahit Barulah Gajah Mada mau menikmati Palapa Dengan sumpahnya itu Gajah Mada menyatakan Akan mengutamakan kepentingan negara Di atas kepentingan pribadi Tidak akan hidup santai sebelum sumpahnya terlaksana Dalam sumpahnya itu Ada beberapa wilayah atau kerajaan Yang ingin disatukan oleh Gajah Mada Antara lain Gurun atau Nusa Penida Seran atau Seram Tanjung Pura Atau Kerajaan Tanjung Pura Di Kalimantan Barat Haru atau Sumatera Utara Pahang atau Pahang Di Semenanjung Melayu Dombo atau Dompu Bali atau Bali yang sekarang Sunda atau Kerajaan Sunda Palembang atau Tumasik Tumasik atau Singapura Saat itu usia Gajah Mada Sekitar 45 tahunan Sangat idealis Penuh dedikasi dan pengabdian kepada rajanya Pada zaman raja sebelumnya Jaya Negara Karena wibawanya dan kesaktiannya Yang melonjol di dalam keprajuritan Ia dipercaya Memangku jabatan Sebagai Bekel Bayangkara Sekalipun Hanya menjadi Bekel saja Atau Kepala Prajurit Tetapi Yang dipimpinnya itu Adalah Pasukan Khusus Pengawal Raja Pasukan Bayangkara Adalah Kesatuan Prajurit Yang jumlahnya tidak banyak Tetapi Memiliki kemampuan individu Yang jauh lebih tinggi Daripada Kemampuan Prajuritan Dari Kesatuan Apapun Kesatuan Bayangkara Sangat disegani Oleh Kesatuan Kepala Juritan Yang lain Saat itu Majapahit Baru saja bangkit kembali Dari Keterburukan Karena diserang oleh Tentara-tentaranya Yang memberuntak Di bawah Pemimpinan Rakuti Sampai-sampai Gajah Mada Bersama anggota Bayangkara Yang lain Terpaksa Mengungsikan rajanya Dan anggota keluarga Kerajaan yang lain Untuk menyelamatkan mereka Perjuangannya Sangat berat Karena Di dalam Bayangkara Sendiri Ternyata Ada juga Yang menjadi Mata-mata Pemberontak Yang diam-diam Selalu membojorkan Rahasia Dimana lokasi Keperadaan dirinya Dan Sang Raja Kerisnya Surya Panuluh Adalah sebuah Keris Pemberian Dari Raja Jaya Negara Sebagai lambang Untuk diketahui Oleh anggota Kerajaan yang lain Bahwa ia Adalah seorang Abdi Kerajaan Yang menerima Kepercayaan penuh Dari Sang Raja Dengan begitu Dia mengemban Kekuasaan Dari Sang Raja Apapun Perintah Dan tindakannya Harus dipatuhi Dan didukung Sama seperti Perintah Raja Tetapi Setelah Pemberontakan Rakuti itu Berhasil ditumpasnya Dan mengembalikan Sang Raja Ketahtanya Sang Raja sendiri Akhirnya tewas Oleh Ratanca Seorang Seorang Tabib Istana Yang diminta Oleh Sang Raja Untuk mengobati Sakitnya Dan mengenai Kontroversi Pembunuhan Sang Raja Dapat Anda Simak ceritanya Di video saya Yang lain Sumpah Palapak itu Sangat mengembarkan Para penjabat Kerajaan Dan para undangan Yang hadir Dalam penantikan Gajah Mada Sebagai patih Amangkubumi Rakembar Menjemoh Gajah Mada Sambil mengecek Dan meneriakan Sumpah Serapah Para undangan Yang lain Turut mengecek Bahkan Jabung Tarawes Dan Lembu Peteng Menertawainya Sampai Terpingkal-pingkal Karena Jasa-jasa sebelumnya Kepada Raja Dan Kerajaan Majapahit Gajah Mada Dianugerai Jebatan Patih Di sekaligus Dua Kerajaan Bawaan Majapahit Yang dipimpin Oleh dua Raja Perempuan Saudara Dari Raja Jaya Negara Yaitu Didaha Dan Dikahuripan Gajah Mada Belum menjabat Di Majapahit Karena saat itu Majapahit Sudah mempunyai Patih sendiri Yaitu Arya Tadah Keluarga Kraton Yang sangat dipercaya Integritasnya Kemampuan Intelijen Dan kemampuannya Memimpin Sebuah pasukan Pengembur Sungguh-sungguh Tak tertandingi Karena itu Gajah Mada Juga tetap dipercaya Berkiprah Di Kerajaan Majapahit Termasuk dipercaya Memimpin Pasukan Majapahit Untuk menghilas Pemberontakan Diketa Dan Disadeng Walaupun Walaupun Kerajaan 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 Yang Besar Dan Kuat Yang Menjadi Penguasanya Sedangkan Saat itu Majapahit Belumlah Menjadi Kerajaan Besar Masih Kerajaan Kecil Dan Tentaranya Juga Tidak Banyak Apalagi Majapahit saat itu Sedang Membangun Kembali Tentaranya Yang Hancur Berantakan Karena Pemberontakan Rakuti Tetapi Sumpah Tan Ayun Amuktia Palapa Itu Diucapkan Dengan Kesungguhan Hati Oleh Kecamada Keris Lurusnya Surya Panuluh Menjadi Saksi Kesungguhan Tekadnya Karena itu Ia marah Sekali Karena Sumpahnya Sudah Ditertawakan Gerakan Ekspansi Pun Disiapkan Perekrutan Besar-besaran Dan Pelantihan Intensif Kepracuritan Diselenggarakan Pandai-pandai Pesi Sibuk Membuatkan Persenjataan Galang-galangan Kapal Sibuk Membuat Kapal Untuk Kapal Perang Ekspansi Kebarat Ekspansi Pamalayu Dipimpin Oleh Senopati Empunala Angkatan Laut Majapahit Berhasil Menaklukkan Kerajaan Samudera Pasai Jambi Palembang Suarna Bumi Atau Serwijaya Tamiyang Dan Negeri-negeri Lain Di Suarna Dwi Pah Atau Sumatera Kemudian Langkasuka Kelantan Kedah Selangor Pulau Bintan Tumasik Atau Singapura Dan Semenanjung Malaka Selanjutnya Kapal-kapal Perang Majapahit Mendarat Di Tanjung Pura Menundukkan Sambas Banjarmasin Pasir Kutai Dan Sejumlah Negeri Seperti Kapuas Katingan Sampit Kota Lingga Atau Tanjung Lingga Lawai Kota Waringin Kandangan Landak Samadang Tirem Sedu Brunei Kalka Saludung Solok Pasir Barito Sawaku Tabalung Tanjung Kutai Dan Malano Seluruh Penguasa Sumatera Kalimantan Dan Pulau-pulau Di sekitarnya Berhasil Ditaklukkan Oleh Majapahit Hanya Dalam Waktu 7 Tahun Saja Setelah Sumpah Palapa Dikumandangkan Kemudian Gerakan Ekspansi Dilaksanakan Ketimur Dan Berhasil Menaklukkan Kerajaan Berdahulu Atau Bali Dan Lombok Ekspansi Dilanjutkan Ketimur Menaklukkan Logajah Gurun Seram Hutan Kadali Sasak Mekasar Buton Banggai Kunir Galian Salayar Sumba Sumbawamuara Atau Saporwa Solor Bima Wandan Atau Banda Seram Ambon Timur Dan Dumpo Seluruh Penguasa Wilayah Timur Nusantara Berhasil Ditaklukkan Termasuk Pulau Irian Atau Papua Sangir Talaut Dan Beberapa Wilayah Filipina Di Bagian Selatan Di Bawah Kerajaan Majapahit Wilayah Kekuasaan Sengosari Dulu Diperluas Lagi Kebarat Dan Ketimur Menjadi Wilayah Yang Sekarang Dikenal Sebagai Wilayah Nusantara Bahkan Kerajaan Sriwijaya Palembang Yang Kekuatan Kerajaan Terkuat Berhasil Dikalahkannya Sehingga Panci-panci Kebesaran Majapahit Berkibar Di seluruh Nusantara Walaupun Kerajaan Majapahit Tidak Secara Nyata Menguasai Daratan Dan Lautan Tetapi Kerajaan-kerajaan Yang menjadi Penguasanya Berhasil Ditaklukannya Pasukan Mongol pun Yang beberapa Kali Dikirim Untuk Menyerang Majapahit Selalu Berhasil Diusir Kembali Kerajaan Majapahit Saat itu Adalah Satu-satunya Kerajaan Yang tak Mampu Dikalahkan Dengan Tentaranya Oleh Kerajaan Atap Langit Mongol Yang saat Itu Sudah Menguasai Daratan Cina Kerajaan Mongol Juga Pernah Mengirimkan Tentaranya Untuk Menaklukan Jepang Tetapi Usaha Penaklukan Itu Gagal Tetapi Kegagalan Itu Adalah Karena Mereka Salah Strategi Dalam Menentukan Waktu Penyerangan Kapal-kapal Perangnya Hancur Berantakan Dilanda Angin Badai Menghantam Tebing-tebing Terjal Bukan Karena Kalah Perang Melawan Tentara Kerajaan Kerajaan Di Jepang Dalam Ekspansi-ekspansi Itu Kerajaan Majapahit Sangat Mengandalkan Empunala Seorang Perwira Tinggi Berusia 35 Tahunan Seorang Senopati Laut Dari Kadipaten Tuban Yang Dipercaya Menjadi Panglima Angkatan Laut Majapahit Seorang Jawa Yang Suka Memakai Kain Ikat Kepala Seperti Orang Sulawesi Taktik Perang Dan Kehebatannya Bertempur Di Lautan Tidak Diragukan Lagi Sehingga Negeri-negeri Yang Memiliki Angkatan Laut Kuat Seperti Suara Dwi Dermas Raya Dan Tumasek Mengakuinya Setelah Wilayah-wilayah Nusantara Ditaklukan Empunala Menempatkan Untuk Mengantisipasi Datangnya Kapal-kapal Perang Pasukan Kerajaan Negeri Atap Langit Yaitu Mongol Sumpah Tanayun Amuktia Palapa Berhasil Diwujudkan Oleh Gajah Mada Ia Juga Berhasil Menaikkan Wibawa Raja Di Mata Rakyatnya Mewujudkan Ikuraja Jawa Yang Tergambar Dalam Filosofi Manunggaling Kaulolan Gusti Manunggalnya Rakyat Dan Rajanya Dimana Rakyat Menjunjung Tinggi Raja Dan Raja Mengayomi Rakyatnya Juga Para Penguasa Daerah Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Kadipaten Dan Kabupaten Menjunjung Tinggi Dan Menyatu Dengan Kebesaran Kerajaan Majapahit Meniadakan Hasrat Untuk Memperuntak Mereka Dan Tentaranya Ikut Certa Dalam Pelatihan Dan Ikut Certa Dalam Ekspansi Bersama Tentara Majapahit Lainnya Untuk Memperjuangkan Kejayaan Majapahit Semuanya Itu Menyatu Di bawah Panci-panci Majapahit Rahasia Kejayaan Singosari Dan Majapahit Bukan Hanya Terletak Pada Kekuatan Ketentaraan Dan Ketangguhan Personilnya Saja Tetapi Juga Kesaktian Dari Geris-geris Sakti Mereka Dalam Menaklukkan Kerajaan-kerajaan Dan Negeri-negeri Jajahannya Mereka Bukan Hanya Harus Berhadapan Dengan Bala Tentara Kerajaan Lawan Tetapi Juga Rakyat Sipil Toko-toko Sakti Dan Para Pendekar Yang Terpanggil Untuk Membela Negerinya Dengan Banyaknya Jumlah Tentara Dan Ketangguhan Prajuritannya Itu Kerajaan Majapahit Berhasil Memperluas Kekuasaannya Dengan Menundukkan Banyak Kerajaan Di Banyak Wilayah Bahkan Sampai Ke Negeri Seberang Seperti Laos Vietnam Dan Kampoja Ilmu Ketentaraan Kerajaan Mencapai Puncak Kejayaannya Pada Zaman Majapahit Di Era Kecamada Ketangguhan Ketentaraan Disempurnakan Dengan Keilmuan Yang Didasarkan Pada Filosofi Sifat Sifat Kecamada Yaitu Besar Kuat Dan Menakutkan Ilmu Ini Diilhami Oleh Sifat Kesaktian Dewa Pucat Mereka Yaitu Ganesha Dalam Praktek Dipertempuran Dengan Dilambari Kekuatan Kebatinan Mereka Membuat Suara Riuh Sambil Menjejakkan Kaki Di Tanah Dan Membuat Bumi Seolah-olah Bergetar Membuat Mental Pasukan Lawan Runtuh Dengan Filosofi Gajah Itu Gajah Mada Membuat Fisik Pasukannya Menjadi Kuat Tangguh Dan Bermental Baja Selain Pasukan Khususus Pengawal Raja Atau Bayangkara Kejamada Juga Membentuk Pasukan Khusus Tersendiri Yaitu Sebuah Kesatuan Prajurit Yang Jumlahnya Tidak Banyak Tetapi Memiliki Kemampuan Individu Yang Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Kemampuan Keprajuritan Dari Kesatuan Apapun Selain Yang Khusus Ditugaskan Untuk Mengamankan Lingkungan Kerajaan Sebagian Pasukan Khususus Itu Juga Ikut Dikirimkan Menjadi Tulang Punggung Dalam Ekspansi Pasukan Majapahit Demikianlah Gambaran Singkat Tentang Majapahit Dan Kejayaannya Di Tangan Mahapati Gajah Mada Semoga Bisa Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Semuanya Kalau Ingin Tujuan Yang Tercapai Harus Disertai Kerja Keras Dan Banyak Rintangan Yang Harus Dilalui Terima Kasih Telah Berkunjung Di Channel Ini Kritik Dan Saran Bisa Anda Tulis Di Kolom Komentar Akhiru Halam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Hum Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan